Kisah Tarzan Di pedalaman hutan belantara Afrika Yang kemudian merasakan bagaimana hidup bersama manusia lainnya Tetapi memutuskan untuk kembali lagi ke hutan belantara Tetapi tentunya banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa Tarzan sendiri Adalah karakter fiksi ciptaan seorang penulis berkembangsaan Amerika Serikat Bernama Edgar Rice Borov Kali ini kita akan secara khusus membahas beberapa evolusi dari adaptasi Tarzan Dalam bentuk film layar lebar dan animasi dari waktu ke waktu Seperti apakah rupa Tarzan? Yuk langsung kita bahas Tarzan, The App Man 1981 Pada tanggal 7 Agustus 1981 Dirilis sebuah film layar lebar dengan judul Tarzan The App Man Film ini dibintangnya oleh aktris Bo Derek sebagai Jane Porter Dan Miles O'Keevie sebagai Tarzan Film ini diseteredarai oleh John Derek dan memiliki durasi tayang selama 115 menit Film ini merupakan salah satu dari sekian banyak film adaptasi versi live action Dari kisah Tarzan yang sudah memasuki era film berwarna Dan tidak lagi dalam bentuk film bisu serta dalam format hitam putih Bo Derek, aktris yang memerankan Jane Parker Merupakan salah satu aktris terkenal pada masa itu Dan film ini berhasil mendapat banyak perhatian dan sorotan Yang berbeda dalam film ini adalah nama keluarga yang digunakan oleh Jane Dalam kebanyakan cerita Tarzan termasuk versi novelnya Nama keluarga Jane adalah Porter Namun di film ini nama keluarga yang digunakan Jane adalah Parker Grey Stoke The Legend of Tarzan Lord of the Abyss 1984 Berikutnya adalah film Grey Stoke The Legend of Tarzan Lord of the Abyss Yang ditayangkan pada tanggal 30 Maret 1984 Film ini diseteredarai oleh Hugh Hudson Dan dibintangi oleh Christopher Lambert sebagai Tarzan Serta Andy McDowell sebagai Jane Porter Film ini memiliki durasi tayang selama 130 menit Salah satu evolusi yang menarik dari film ini daripada film sebelumnya adalah Latar belakang Tarzan yang merupakan putra seorang bangsawan Inggris Yang terdampar di hutan belantara Afrika Setelah orang tuanya mengalami serangkaian kemalangan Perubahan yang menarik dalam film ini adalah Ketika Tarzan hidup di dunia manusia Dan bertemu dengan kakek serta kekasihnya Jane Porter Tetapi kemudian Tarzan memutuskan untuk kembali hidup di hutan Dan Jane yang tidak ikut serta bersamanya Ini merupakan sudut pandang baru dalam film Tarzan Yang berbeda dan telah mengalami evolusi dari film sebelumnya Tarzan X 1998 Dari Amerika kita beralih ke Italia Dimana setradara dan penulis Joe De Amato Memproduksi film live action berjudul Tarzan Film ini memiliki durasi tayang selama 94 menit Film versi live action ini dibintangi oleh Roko Sifreddy sebagai Tarzan atau John Dan Rosa Caracchiolo sebagai Jane Tarzan X merupakan sebuah film biru yang merupakan pelesetan dari novel Tarzan Film ini berkisah pertemuan Tarzan dan Jane dalam hutan Untuk cerita film ini admin tidak akan bercerita banyak karena berisi konten dewasa Jadi silahkan cari sendiri seperti apa jalan ceritanya Film Tarzan and the Lost City 1998 Film Tarzan and the Lost City pertama kali ditayangkan pada tanggal 24 April 1998 Dengan durasi tayang selama 83 menit Film ini dibintangi oleh Casper Van Dien sebagai Tarzan Dan Jane March sebagai Jane Porter Film ini diseradarai oleh Carl Scankel Salah satu perubahan dalam film ini apabila dibandingkan dengan dua adaptasi film Tarzan di dalam daftar ini adalah dari segi jalan ceritanya Di sini kita melihat Tarzan adalah seorang selebriti yang tinggal di kota besar yang akan menikah dengan Jane Porter Namun kemudian pernikahan mereka harus tertunda karena Tarzan yang ikut serta dalam sebuah ekspedisi mencari kota legendaris yang hilang bernama Opar Plot dari film ini sendiri tidaklah biasa dan bisa dibilang merupakan evolusi yang unik dari adaptasi film Tarzan Film animasi musikal Tarzan of the Abyss 1999 Dari film adaptasi live action kita berpindah ke adaptasi film Tarzan dalam bentuk animasi Yang merupakan evolusi yang cukup signifikan terhadap adaptasi film Tarzan Pada tanggal 9 Maret 1999 dirilis sebuah film animasi musikal yang berjudul Tarzan of the Abyss Film animasi musikal ini memiliki durasi tayang selama 48 menit Film animasi ini diseradarai oleh Diane Escanazy dan Darcy Wright dengan plot cerita ditulis oleh Mark Young Masih dengan jalan cerita yang mengikuti kisah asli dari novelnya Di sini kita disuguhkan para karakter dari Tarzan yang ikut bernyanyi Salah satu hal yang unik dan mungkin terdengar tak biasa adalah Para pengisi suara karakter-karakter dalam film ini sama sekali tidak diketahui Hal unik lainnya adalah di tahun 1997 Film ini awalnya dirilis dalam bentuk kaset video sebelum akhirnya dirilis ke bioskop tahun 1999 Animasi Disney Tarzan 1999 Disney sebagai perusahaan animasi terbesar di dunia Tidak ketinggalan dan memproduksi film animasi Tarzan yang ditayangkan pada tanggal 18 Juni 1999 Film dengan durasi tayang selama 88 menit ini dibintangi oleh Tony Goldwyn yang mengisi suara Tarzan Dan mini driver yang mengisi suara Jane Porter Film animasi ini diseradarai oleh Kevin Lima dan Chris Buck Memasuki era yang lebih modern dengan peralatan perfilman dan studio yang lebih canggih Tentunya ada beberapa evolusi yang dilakukan dalam film ini Evolusi dan perubahan yang membuat film ini menjadi pionir dalam produksi film animasi adalah Penggunaan lukisan 3D dan teknik render yang disebut dengan Deep Canvas Dimana para seniman dapat memproduksi berbagai macam letar belakang CGI Yang terlihat seperti lukisan tradisional Teknik ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pembuatan film animasi Dan diikuti oleh berbagai studio-studio film terutama film animasi The Legend of Tarzan 2003 Setelah kesuksesan secara global dari film Tarzan yang dirilis tahun 1999 Disney kembali menayangkan serial animasi yang diberi judul The Legend of Tarzan Serial animasi ini tayang dari tanggal 3 September 2001 sampai dengan tanggal 5 Februari 2003 Serial animasi ini memiliki 2 musim dengan total 39 episode 36 episode di musim pertama dan 3 episode di musim kedua Serial animasi ini memiliki durasi tayang selama 22 menit di tiap episodenya Dan disetradarai oleh Steve Lauder Serial animasi ini dibintangi oleh Michael T. Weiss yang mengisi suara Tarzan Dan Olivia D'Ebo yang mengisi suara Jane Porter Plot dari serial anime ini terpusat pada kehidupan Tarzan dan Jane setelah menikah Tarzan yang fokus dengan peran barunya sebagai pemimpin para kawanan gorilla Setelah kematian Kerchak Serta proses adaptasi Jane dan ayahnya Profesor Archimedeski Porter Dengan kehidupan di tengah hutan belantara dan berbagai permasalahan yang muncul Di tahun 2002, serial ini mendapatkan adaptasi film layar lebarnya Tarzan and Jane 2002 Masih dari adaptasi Tarzan dalam bentuk film animasi dan diproduksi oleh Disney Kita memiliki film animasi Tarzan and Jane yang ditayangkan pada tanggal 23 Juli 2002 Film dengan durasi tayang selama 75 menit ini disetradarai oleh Steve Lauder Film ini merupakan adaptasi film layar lebar dari serial animasi The Legend of Tarzan Yang tayang di tahun 2001 sampai tahun 2003 Salah satu perubahan yang ada dalam film ini adalah mayoritas aktor dan aktris Yang mengisi suara para karakter di film Tarzan yang dirilis pada tahun 1999 Tidak mengisi suara para karakter di film ini Pengisi suara Tarzan di film ini adalah Michael T. Weiss Dan pengisi suara Jane Porter adalah Olivia de Abo Tidak banyak yang berubah dari segi produksi film ini Yang sedikit berubah adalah plot dari film ini Yang berfokus pada kehidupan Tarzan dan Jane setelah menikah Datangnya teman-teman Jane dari Inggris Dan insiden di mana Jane diculik dan Tarzan harus menyelamatkan Jane Sembari berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan Jane yang dibawanya dari kota besar Masih dengan adaptasi dari Disney Di tanggal 14 Juni 2005 Disney merilis film animasi Tarzan lainnya Di mana mereka menambahkan elemen musikal di dalamnya Dengan judul Tarzan 2 Film animasi ini disetradarai oleh Caroline Bates, Jimmy Cameron, dan Leslie Hoff Film animasi musikal ini memiliki durasi tayang selama 72 menit Film animasi ini dibintangi Harrison Chad sebagai pengisi suara Tarzan Glenn Close sebagai pengisi suara kala ibu gorilla dari Tarzan Brenda Great sebagai pengisi suara Turk Harrison Vaughn sebagai pengisi suara Tenter Dan Lance Henriksen sebagai pengisi suara Kerchak Ayah gorilla dari Tarzan dan pemimpin kawanan gorilla Plot dalam film animasi ini berpusat pada petualangan Tarzan yang masih kecil Dengan ditemani kedua sahabatnya, Turk Yang juga merupakan sepupu gorilla Tarzan Serta Tentor, sahabat gajah Tarzan yang sangat takut terhadap kuman Dari segi produksi, tidak banyak yang berubah dari produksi dan desain dari film ini Film 3D Tarzan 2013 Dari adaptasi film live action dan film serta serial animasi Kita berpindah pada adaptasi film Tarzan dalam bentuk 3D Di tanggal 17 Oktober 2013, dirilis sebuah film dalam format 3D berjudul Tarzan Yang merupakan film 3D komputerisasi yang dirilis di Rusia pada tanggal 17 Oktober 2013 Dan dirilis di Jerman pada tanggal 20 Februari 2014 Film ini menggunakan bahasa Inggris dan distradarai oleh produser berkebangsaan Jerman, Reinhard Klaus Film ini dibintangi oleh Callan Lutz sebagai Tarzan dan Spencer Locke sebagai Jen Porter Plot yang disuguhkan film ini tidak jauh berbeda dari plot adaptasi Tarzan yang sudah pernah dirilis sebelumnya Perubahan yang ada dalam plot film ini adalah Adanya meteor yang jatuh ke bumi berjuta-juta tahun yang lalu Yang memiliki energi yang unik dan menjadi incaran tokoh antagonis dalam film ini, Clayton Dari film 3D kita kembali ke adaptasi Tarzan dalam bentuk film layar lebar Ada film The Legend of Tarzan yang ditayangkan pada tanggal 7 Juli 2016 Film ini distradarai oleh David Yates dan memiliki durasi tayang 110 menit Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård sebagai Tarzan Atau John Clayton III dan Margot Robbie sebagai Jen Clayton Plot dalam film Tarzan ini berpusat pada hutang yang dimiliki oleh Raja Leopold II dari Belgia Karena mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Kongo Raja Leopold II lalu memerintahkan Leon Rome untuk mengamankan sebuah berlian untuknya Tetapi kemudian, anak buah Rome semuanya dibunuh oleh para prajurit yang dipimpin oleh kepala suku Mbongga Yang menawarkan Rome pertukaran antara berlian dengan Tarzan Tarzan yang dimaksud disini adalah John Clayton Seorang aristokrat Inggris yang pindah dari Afrika ke tanah kelahirannya bersama Jen Porter Istrinya yang berasal dari Amerika Dari sini, dimulailah petualangan John atau Tarzan dan Jen Yang melibatkan sebuah berlian dan hutang seorang raja Perubahan dari adaptasi film Tarzan yang ini terletak pada plotnya Yang mengalami penambahan dari plot asli dalam novelnya Demikian evolusi film Tarzan dari adaptasi film layar lebar live action Film layar lebar animasi Film layar lebar dalam bentuk 3D Dan serial televisi animasi Evolusi dari film Tarzan yang mana nih? Yang kamu sukai? Tinggalkan komentar kamu di bawah dan sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!